hidup tak akan pernah mudah, tapi tak bisa kita pasang selamat datang dengan rambut saya yang berantakan dan mata saya yang masih bangun tidur cuman hari ini kita udah sampe di kantor karena kita mau media gathering untuk peluncuran It's All Right ini jadi adalah H-1 peluncuran It's All Right nah yang tanggal 27, kan It's All Right tanggal 28 jadi ini kita bakal ketemu sama media-media dan ini adalah kedua kali kita mengadakan media gathering ini secara offline yang pertama itu waktu Sobat, tapi kan itu sekalian sama premiere nah kali ini yaudah bener-bener media gathering aja dan gak ada premiere jadi gak sabar banget buat ketemu media-media disana kita interview nanti dan pengen liat antusias media-media tentang lagu It's All Right ini semoga mereka pada suka, terus mereka puas juga dengan hasilnya dan bisa memberikan liputan ataupun artikel-artikel yang baik yaudah kalau gitu kita sekarang lagi fitting ini baju yang sama seperti kita di music video ini adalah bajuku ini kalau kalian udah nonton MV-nya ini baju pertama yang waktu aku masih jadi pengamen dan ini adalah bajuku aku menjadi dancer lagi ya ceritanya baju atlet barisnya udah siap, mau turun kepadu ya kalau kayak Riki gitu yeay barisnya udah siap, mau turun kepadu ya gitu lo fanly gimana? lo fanly gini oke aku udah beres menaruh tas, eh menaruh tas kan bener-bener oke aku udah beres, aku mau naruh baju dulu dibawah insalana sampai ketemu di tempat preskon ya semoga hari ini lancar dan ya, lancar dadah hi yeay, kita sudah siap, sudah pakai baju udah ganti dengan profesi kita masing-masing ya, kita siap juga untuk menuju ke venue buat acara media hearing session barang media-media di sana nah, gak sabar ya? gak sabar banget karena ini pertama kalinya It's alright bakal di dengerin betul ketemu di tempat semua dan ini yang ketemu di tempatnya kita ketemu langsung ke media-media misalnya yaa ini ketemu langsung pertama kali kemarin sih waktu showbed tapi kan itu premiere yaa yaudah, kalau gitu kita mau langsung aja ke mobil dadah terima kasih semoga favors Wow, lagi kita udah di play Yaaay, dapat mandikan, love, Dave Bagi ngapain? Tungguan, bro Halo, guys Jadi anak-anak, eh, anak-anak Jadi teman-teman lagi pada makan nih, guys Coba dong jelasin, ini ada banen dari sini Ini ada ayam, ayam, ini ada cintaku Yaaay, aku cantik Oke, selamat datang kembali Yes Sekarang ada banen jilang, sekarang gue habis makan ayam paha ya Banyak, ini tinggal jilang, gue nikmat banget sih Pokoknya, bukan chicken Chicken yang tuanya terbaik di sini Udah gini dia, Kak Patrick Effendi Silahkan Kak Patrick Effendi, lagi makan Akan kita paksa maju ke depan Kak Patrick, bawa aja makanannya Rasanya kayak di riung Sunda Oh, enak banget Nah, terima kasih, bu chicken Silahkan di endorse Kak Patrick Effendi Sekarang-sekarang, beri tepuk tangan buat Kak Patrick Effendi Halo, halo Halo, silahkan duduk di sini, Kak Patrick Oh, iya Terima kasih sama teman-teman media Karena ini sudah kita lakukan dari single pertama Iya Halo, selamat siang semua, nama aku Gilang Halo, teman-teman media semua, terima kasih sudah datang Nama aku Sandi Halo, teman-teman media semua, terima kasih sudah datang Nama aku Sandi Halo, teman-teman media semua, nama aku Ricky Halo, teman-teman, nama aku Farhan Halo, semua nama aku Van Lee Halo, semua, aku Switzer Dan kita, UNITY WOOOOOOH KITA SLOWING DOWN BUSA, 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 THINK SO ALL BISA KULING DOWN Sama-sama dong buat UNITY Luar biasa Dan sekarang kita akan bersama-sama Mendengarkan lagu kesembilan dari UNITY Dengan IT'S ALRIGHT Tidak pernah mudah Tapi tak bisa kita pasang Jangan aduh tanpa menyerang All right, it's all right Sangat diilang Jangan tanam-tanam Kemarin kita kebetulan bekerjasama sama sebuah kolektif producer camp namanya Namanya Jumbas Mereka banyak bikin lagu juga buat siapa aja ya buat EXO EXO, Super Junior, BTS, Justin Bieber juga Kalau teman-teman dari UNITY sendiri nih Bagaimana kesannya ketika kalian mendengarkan lagu kayak ini nih Lagu buat UNITY Waktu kalian mendengarkan IT'S ALRIGHT Pertama kalian denger sih Apa ya kayak Sesuatu yang baru juga sih buat UNITY Oke Kayak dimana kan Memang dari awal itu lagu kita tuh selalu berbeda-beda Jadi Gak monoton juga kan Gak di satu situ Serius aja Jadi pendengar juga tuh bisa ngerasain Apa ya Suasana baru dan juga Vibing yang baru gitu sih Oke Lagu IT'S ALRIGHT sampai dua kali take untuk pertama kalinya Oh jadi selama ini UNITY 1 tip Oke Ya satu shift lah Satu hari rekaman gitu langsung jadi gitu Oke Cuman untuk yang lagu IT'S ALRIGHT ini Memang kita ada sedikit ada perubahan lirik gitu Jadi kita harus retake gitu Jadi Dua hari rekamannya gitu Oh dua hari Apa yang Setelah sebulan nih Setelah sebulan Setelah sebulan Dua hari sebulan Iya jadi setelah sebulan kita baru sedang Wah ganti aja nih liriknya gitu Oh Siapa yang suka-suka Hahaha Siapa Aduh Ini kawan dong buat UNITY Aku terhentuk esok senang Jadi aloh ceritanya ini kurang lebih Ngejelasin soal bagaimana pekerjaan setiap orang Atau masing-masing individu tuh bervariasi Memang kayak challenge-nya bervariasi Terus kayak kita tuh dapet full feelingnya juga bermacam-macam gitu ya Setiap orang ini di masing-masing tuh punya challenge-nya masing-masing Ya ekspresi seorang Ivan ketika pertama kali mendengarkan lagu Unity It's Alright Ekspresi aja ya Satu Dua Tiga Oh iya 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 Sebetulnya pengen ada adegan yang disiram gitu Nah katanya, oke kita kontip oke ya Oh oke Berarti lebih dari satu kali disiram ya Ayo semuanya badan-badan terima kasih lah Ima 1, 2, 3 Terima kasih lah Ima Oh beruntung gila Artinya Feminanya cobain berbagai macam jenis genre ya Tapi kalo dari aku pribadi aku pengen banget nyobain sesuatu yang lebih upbeat, lebih elektronik gitu Jadi pengen coba sesuatu yang sedih gitu kayaknya emang aku tumpahnya sedih Keras ngga Kak Ivan udah sedih Lolo debbingnya gini ya Lari Sedih tapi gak menyedih Sedih tapi tidak menyedihkan Aku pengen ini sih, rock sih Karena kita belum pernah tuh sama sekali bawa ini rock gitu Ada ga posisi rock yang Swetson look up gitu? Wah ada banyak dong pasti Kayak kalo dari luar kan ada Gaden Roses Terus ada Dream Theater Terus ada Bring Me The Horizon Kata Kak Patrick Ma mampus nih gue Terima kasih banyak ya teman-teman Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Jadi tadi alhamdulillah udah lancar buat hearing session sama medianya Sekarang kita mau interview sama beberapa media buat hidritinya aja Selamat pagi 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 Sekali lagi kita mau bilang terima kasih buat teman-teman media Dan juga buat kemuncikan dan semua teman-teman yang udah dukung kita terus Pokoknya jangan lupa dengerin It's alright Itu semua di channel streaming platform Jangan lupa nonton MV-nya di Youtube-nya kita Unity Kan ini di Youtube gitu? Iya Bapak kita ingetin terus aja Yaudah kalo gitu kita pasti akan terus konsisten dalam membuat karya ya Ada beberapa tahun Tapi gapapa Sampai ketemu di Unity game selanjutnya Bila kau susah selanjutnya berdiam on Dan untuk esok serenam